Si antarumat beragama dalam perayaan pasca tahun ini terlihat dari indahnya sebuah taman di kota Manado. Taman bertema pasca ini adalah karya umat Nasrani yang dibantu pemuda jemaah masjid setempat. Taman yang terletak di jalan A'amaramis di lintas arah bandara kota Manado ini menjadi bukti keindahan toleransi yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, taman bertema pasca ini tidak hanya dibangun oleh umat Nasrani, namun juga berkat bantuan tangan kreatif pemuda Masjid Al-Muhajirin. Ruslan, salah satu pemuda Masjid Al-Muhajirin mengaku sukarela ikut bekerja bakti saat pembuatan taman pasca ini dimulai pada awal Maret lalu. Ia bersama pemuda masjid lainnya sudah terbiasa dengan kehidupan rukun dan damai bersama umat Nasrani di kota Manado ini. Kerja bakti ini? Ikut baku tolong menolong, Kang. Turut membantu. Turut membantu. Apa harapannya? Mungkin kedepannya sama umat bergambar dekat saling menjaga. Hal ini ditanggapi positif oleh Dewan Gereja dan Jemaat Gereja Masehi Injil di Minahasa atau GMIM Orlur Pariki. Umat muslim ya? Iya, anak-anak muda. Mereka ikut membantu? Mereka saling membantu. Oke. Anak-anak muda bakti apa bersih-bersih semua yang merancang bersama-sama anak-anak muda muslim dan kristen. Muslim ikut? Yang muslim ikut? Ikut bersama-sama membahur sini. Iya. Ini toleransi umat beragama bagus. Iya. Yang dikenal dari dulu kan aman di jenis utara ini, Manado ini aman. Berapa anak-anak muda yang berkumpul-kumpul dari main bola, diorang langsung. Ikut bantu-bantuin di sini. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat Taman Pasca ini sekitar 20 juta rupiah yang diperoleh dari dana gotong royong Jemaat GMIM Rondur Paniki bersama masyarakat. Michelle Dejongker, Manado, Selawesi Utara.